Terima kasih. 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 Saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak para kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-bahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan memakmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu, sementara, ya, saudara-saudara, pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi, percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu, hakim-hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik, yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan, apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol, kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris, itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi, di depan Perdana Menteri, berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang judikatif. Jadi, demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi, saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan. Begitu pimpinan, saya rasa cukup.